Pemilik keperbedaan ini dapat dibilang cukup langka nih di dunia, mereka juga rentan terhadap stres karena tekanan yang mereka hadapi, sehingga mereka dijuluki sebagai si seniman. Well guys, dalam bentuk kali ini kita akan membahas tentang kepribadian dari member-member Zodiac berdasarkan MBTI mereka, tapi mohon maaf banget, ini aku kasih tau dari awal, yang kita bahas di part pertama ini cuma 4 member. Kenapa bahas 4 member saja? Karena teman-teman pembahasan mengenai MBTI ini itu benar-benar banyak banget dan videonya juga bakal panjang banget, so aku memutuskan untuk membuat 2 part. Dan langsung aja yuk kita bahas seperti apa kepribadian dari member-member Zodiac berdasarkan MBTI mereka. Dan disini mungkin ada teman-teman yang belum tau apa itu MBTI, boleh aku jelasin gak? Tapi ini singkat aja ya teman-teman. Singkatnya adalah MBTI ini seperti tes kepribadian dengan serangkaian pertanyaan tentang preferensi seseorang pada 4 domain yang berbeda. 4 domain yang dikembangkan oleh Bridge dan juga Myers yaitu, yang pertama tentang introvert-extrovert, yang kedua sensing dan juga intuition, yang ketiga thinking and feeling, dan yang terakhir adalah searching and perceiving. Dan langsung aja kita mulai bahas dari Lex. Nah untuk Lex, diketahui memiliki MBTI ANTG. ANTG adalah singkatan dari Extravasion, Intuition, Thinking, and Judging. Orang dengan tipe keperbedaan ini biasanya asertif, bersemangat, dan berpikiran strategis, dan inilah yang menjadikan mereka sebagai seorang pemimpin. Wih cocok banget ya. Selain itu, ANTG ini juga dikenal tegas, strategis, dan karismatik. Mereka juga sering berkembang dalam peran kepemimpinan, menjadi eksekutif, kapten, dan administrator yang sukses. ANTG juga termotivasi ini dengan mencapai tujuan dan juga mempecahkan masalah yang kompleks, lebih memilih analis logis, dan juga pandangan gambaran besar. Dikenal karena ketegasan dan keterampilan organisasinya, ANTG menghargai efisiensi dan struktur yang jelas. Dan berikut adalah 10 fakta menarik mengenai keperibadian ANTG. Yang pertama adalah mereka berfokus sama tujuan. Dikarenakan ANTG ini cenderung menjadi pemimpin yang karismatik dan juga enerjik, mereka menikmati berinteraksi dengan orang lain dan punya dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan yang mereka sudah tetapkan. Yang kedua, analitis dan juga rasional. Jadi teman-teman, ANTG ini cenderung berpikir logis dan juga analitis dalam menghadapi masalah. Mereka suka banget mengumpulkan data dan fakta sebelum membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah visioner dan juga strategis. Nah, ANTG memiliki wawasan jangka panjang dan juga mampu melihat potensi dalam situasi yang kompleks. Mereka juga pandai lho merumuskan strategi dan juga membuat rencana yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat, menjadi pemimpin yang alami. ANTG memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dan juga mampu mengambil alih kepemimpinan dengan percaya diri. Mereka cenderung menjadi pemimpin yang kuat dan juga tegas. Fakti yang kelima, mereka itu kritis dan juga tegas. ANTG memiliki standar yang tinggi nih dan juga cenderung mengkritik kelemahan orang lain. Mereka tidak takut untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan tegas dan juga jujur. Mereka yang keenam, mereka itu gak suka perasaan yang mengganggu. Jadi, ANTG itu cenderung lebih memilih logika daripada emosi. Mereka mungkin terlihat kurang peka terhadap perasaan orang lain dan juga lebih fokus pada pemecahan masalah. Yang ketujuh, menghargai efisiensi. ANTG ini adalah individu yang efisien dan juga berorientasi pada tindakan. Mereka menghargai waktu dan juga usaha yang terbuang percuma. Sehingga, mereka itu cenderung bekerja keras dan juga bergerak dengan cepat. Fakti yang keelapan, mereka itu menyukai tantangan. ANTG tersimulasi nih oleh tantangan dan situasi yang menuntut mereka berpikir secara kreatif. Mereka cenderung mengambil resiko yang terukur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fakti yang ke-9, mereka itu memiliki kecenderungan yang perfeksionis. ANTG cenderung mengejar sandar yang tinggi dan seringkali mengharapkan hal yang sama dari orang lain. Mereka mungkin menjadi terlalu kritis terhadap diri sendiri dan juga orang lain dikarenakan hal tersebut. Dan pakti yang terakhir adalah mereka cenderung mengalami stres nih. Jadi, meskipun ANTG adalah individu yang kuat dan juga tangguh, mereka juga rentan terhadap stres karena tekanan yang mereka hadapi. Mereka juga harus belajar nih untuk mengelola stres dengan efektif untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Well, jadi seperti itulah bagaimana fakta-fakta dari kepribadian ANTG. By the way, ada yang ANTG juga gak sih kayak Lex? Entar komen ya di kolom komentar. Dan lanjut ke member yang kedua yaitu Hyunsing. Nah, untuk Hyunsing diketahui memiliki MBTI ANFJ. Apa itu ANFJ? Nah, ANFJ merupakan singkatan dari extrovert, intuitive, feeling, dan juga charging. Mereka yang memiliki MBTI ANFJ sering dijuluki sebagai protagonis ataupun the givers atau pemberi. Kepribadian ANFJ digambarkan memiliki sifat hangat, empati, positif, dan idealis. Dan guys, berikut adalah beberapa fakta dari kepribadian ANFJ. Yang pertama, ANFJ itu adalah si paling berteman. Jadi, jiwa extrovert ANFJ yang kuat membuatnya senang menghabiskan waktu bersosialisasi sehingga jarang merasa kesepian. Dibandingkan dengan tipe kepribadian hasil MBTI lainnya, ANFJ dapat menjadi pertemanan dengan seluruh tipe kepribadian, bahkan kepada orang yang pendiam dan juga tertutup. Faktanya kedua, mereka juga berjiwa positif, teman-teman. ANFJ sendiri dapat merasakan emosi seseorang, mempengaruhi, dan bahkan memanipulasi orang lain dalam hal yang positif. Dan misi-misi ANFJ adalah membantu orang lain menjadi yang terbaik sesuai dengan versinya. Fakta yang ketiga, mereka itu adalah sosok yang supportive. Tipe kepribadian ANFJ memiliki bakat dalam menyemangkati orang lain, dan juga mendapatkan kekuasaan pribadi setelah membantu seseorang. Wow, debak. Fakta yang keempat, mereka itu terlalu empati. Jadi, ANFJ ini cenderung menganggap masalah orang lain sebagai masalah mereka juga. Hal ini membuatnya kelelahan secara emosional dan fisik. Tak jarang kepribadian ini menyalahkan diri ketika ada sesuatu yang salah, sehingga menjadi terlalu keras kepada dirinya sendiri. ANFJ harus bisa menyisihkan waktu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kelima, mereka juga cocok loh sebagai seorang leader. Sifatnya yang mudah merangkul orang lain, membuat ANFJ dapat menjadi pemimpin yang berkarisma. Dan ini juga mampu membawa semangat ke dalam tim, memotivasi, dan menginspirasi orang untuk berprestasi. Yang keenam, protektif. ANFJ cenderung terlibat dengan kehidupan orang yang sudah dianggapnya dekat. Terkadang ya, kepribadian ini juga menjadi sangat protektif dan juga kaku loh. Yang ketujuh, mudah percaya dengan orang lain. Secara alami, ANFJ itu tulus banget dalam memahami orang lain. Tipe kepribadian ini akan terlibat dengan masalah orang lain dan juga menjadi terlalu percaya. Kepercayaan ANFJ cenderung benar. Namun, kalau gak hati-hati, orang lain akan mudah nih memanfaatkan mereka dan juga mengecewakan mereka. Dan pakti yang terakhir adalah mereka itu selalu bersemangat. Tipe kepribadian ini penuh minat nih dan juga senang melakukan hobinya. Seperti mendaki, memasak, berkebun, dan juga berbagai hobi lainnya. ANFJ juga jarang bosan loh ataupun kehilangan hal menarik untuk dilakukan. By the way, ada yang sama gak sih MBTI-nya sama Hyunsik? Ntar komennya di kolom komentar. Lanjut ke member yang berikutnya yaitu Zayan. Untuk Zayan sendiri memiliki MBTI E-S-A-V. Apa itu E-S-A-P? E-S-A-P merupakan sekatan dari introvert, sensing, feeling, dan juga first saving. Individu E-S-A-P umumnya sangat berbakat nih dalam dunia seni. Sehingga mereka dijuluki sebagai si seniman. Diperkirakan sekitar 6% populasi dunia memiliki tipe kepribadian ini. Beberapa tokoh terkenal dengan tipe kepribadian E-S-A-P adalah Prida Kahlo, Michael Jackson, hingga David Beckham. Dan guys, berikut adalah beberapa fakta dari tipe E-S-A-P. Yang pertama adalah suka menyendiri. Diketahui bahwa pribadi E-S-A-P merupakan seorang introvert. Ini artinya ia akan mendapatkan energi saat ia seorang diri. Tak heran, umumnya ia akan menyediakan waktunya untuk menyendiri. Terlebih jika sebelumnya sedang menghabiskan waktu di tengah kelompok yang besar. Seseorang dengan tipe kepribadian ini juga lebih nyaman nih berinteraksi di kelompok yang kecil, keluarga, ataupun orang-orang yang terdekat. Jika berada di suatu lingkungan yang belum mereka kenal, tipe kepribadian E-S-A-P umumnya memilih untuk diam. Sehingga terkesan sebagai orang yang pendiam. Yang kedua adalah cinta damai. Kenanti cenderung peniam dan juga suka menyendiri, pribadi E-S-A-P merupakan sosok yang perhatian. Mereka juga memiliki kepedulian yang tinggi, pekat terhadap kebutuhan orang lain, dan tidak suka mencari masalah dengan orang lain. Oleh sebab itulah, individu E-S-A-P kerap dikenal sebagai pribadi yang cinta damai. Yang ketiga, suka dengan fakta. Orang dengan tipe kepribadian E-S-A-P cenderung lebih suka memfokuskan perhatiannya pada fakta yang konkret atau kenyataan yang sudah ada, daripada memikirkan hal-hal yang teoritis dan juga abstrak. Maka dari itulah, pribadi E-S-A-P biasanya lebih senang mempelajari sesuatu dengan cara terlibat langsung ke dalam permasalahan yang ada. Fakta yang keempat, mereka itu artistik. Pribadi E-S-A-P biasanya merupakan seseorang yang imajinatif dan kreatif. Namun tidak hanya itu, mereka juga punya kemampuan untuk mewujudkan kreativitas dan bakal seninya ke dalam bentuk yang nyata. Misalnya, dengan menulis lagu kah, menulis puisi kah, dan juga berbagai kegiatan seni lainnya. Fakta yang kelima, E-S-A-P itu selalu memperhatikan apa yang hilang. Nah, menurut ahli syarab Dario Nardi, E-S-A-P menunjukkan aktivitas tinggi di bagian temporal C-5. Bagian ini membentang di sepanjang katolik setiwa kepala dan bertanggung jawab untuk memperhatikan ketika orang menahan informasi. Bagian ini juga membantu kita untuk terlibat dalam cara yang sesuai secara sosial dan menanggapi harapan sosial. E-S-A-P sangat memperhatikan bahasa tubuh orang-orang di sekitar mereka dan tahu secara intuitif bagaimana bereaksi dan merespon lebih dari sekedar apa yang terlihat di permukaan. E-S-A-P juga sangat memperhatikan ada suara dan menggunakan kesadaran itu untuk menilai apakah seseorang tampak kotentik atau punya motif yang tersembunyi. Next, kepat yang berikutnya, mereka itu juga katanya pekani terhadap perasaan orang lain. Jadi, E-S-A-P memiliki empati yang kuat dan juga mampu membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah dengan baik. Sensitifitas ini memungkinkan mereka untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan emosional kepada orang lain. Next, kepat yang berikutnya, untuk E-S-A-P disebutkan kesulitan dalam menghadapi konflik. E-S-A-P memang cenderung menghindari konflik karena mencari keharmonisan. Mereka mungkin merasa cemas atau tidak nyaman ketika dihadapkan pada konflik interpersonal. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengorbankan kebutuhan pribadi atau gagal mengekspresikan ketidak setujuan mereka dengan jelas. Dan fakta yang terakhir, untuk E-S-A-P disebutkan kesulitan dalam berbicara di depan umum. E-S-A-P biasanya lebih introvert dan tidak begitu nyaman berbicara di depan umum. Mereka mungkin mengalami kecemasan langsung atau kesulitan dalam menggapkan pikiran dan ide-ide mereka secara verbal. Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana fakta-fakta dari E-S-A-P. By the way, disini adakah dari kalian-kalian yang punya MPTI yang sama kayak Zayan? Entar komennya di kolom komentar. Dan untuk yang terakhir adalah dari BOMSU. Untuk BOMSU itu memiliki tipe MBTI E-N-F-V. E-N-F-V adalah singkatan dari introvert, intuitive, peeling, dan juga first saving. Pemilik keperbedaan ini dapat dibilang cukup langka nih di dunia. Diperkirakan hanya ada sekitar 4-5% dari total populasi manusia. Biasanya, para E-N-F-V memiliki kemampuan dalam memahami emosi orang lain. Karena hal ini membuat mereka sangat-sangat membantu orang lain yang sedang memiliki masalah ataupun komplek. Dan guys, berikut adalah fakta menarik tentang tipe keperbadian E-N-F-V. Yang pertama adalah pendengar yang baik. Orang dengan keperbadian E-N-F-V adalah tempat yang paling nyaman nih untuk bertukar cerita. Entah itu cerita yang ringan ataupun cerita yang berat. Hal ini dikarenakan para E-N-F-V melibatkan semua wilayah Neocortex ketika mendengarkan cerita dari seseorang. For information, Neocortex sendiri adalah pusat pikiran rasional dari seorang manusia. Yang kedua adalah senang berimajinasi. Dalam hal berimajinasi, dapat kita sebutkan bahwa E-N-F-V adalah juaranya nih. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa keperbadian lain juga senang dalam berimajinasi. Namun dalam hal ini, terkadangnya para E-N-F-V dapat menciptakan suatu karya yang gak terduga. Mereka mahir dalam membuat ide karena bagi mereka, suatu ide adalah hal yang paling berharga di dunia. Yang ketiga, E-N-F-V ternyata adalah seorang pengamat teman-teman. Orang yang punya keperbedaan E-N-F-V kebanyakan adalah orang yang pendiam ketika berada di antara orang banyak. Mereka akan berbicara hanya dengan orang-orang tertentu yang mereka anggap dekat. Namun, bukan berarti mereka gak peduli ya dengan sekitarnya. Tanpa kalian sadari, mungkin E-N-F-V sedang memperhatikan gerak-gerik dan omongan kalian tanpa memberitahu ke siapapun. Ketika sedang mengemati seseorang, E-N-F-V akan menilai kebaikan hati seseorang dengan cepat. Entah dari cara kalian bertindak, atau saat kalian memperlakukan orang lain, atau bahkan dari cara kalian menyapa mereka. Fakti yang keempat, E-N-F-V ternyata adalah seorang penyembuh luka emosional. E-N-F-V dikenal mempunyai julukan The Healer. Julukan ini bukan tanpa sebab diberikan kepada E-N-F-V. Hal itu dikenakan, mereka sangat peduli dengan kehidupan emosional batin orang lain. Hal itulah yang membuat para E-N-F-V dengan sepenuh hati akan berusaha membantu ketika seseorang berada dalam suatu masalah. Kemampuan E-N-F-V untuk menyebabkan luka emosional muncul dari pemahaman dalam mereka mengenai emosi, sifat peduli, dan kemampuan mereka untuk melihat sesuatu dari perspektif yang unik dan juga tidak terduga. Fakta yang kelima, mereka adalah orang yang idealis. Seseorang yang memiliki keperibadian E-N-F-V, cenderung idealis, dan mengedepankan prinsip-prinsip logis, excitement, atau praktisality. Orang yang punya tipe keperibadian ini pada umumnya bangga dengan kualitas yang dimiliki. Hanya saja tidak semua orang dapat memahami mereka. Mereka juga terbiasa untuk melihat beberapa kemungkinan yang akan terjadi dari sebuah keputusan. Hanya saja dari sakin banyaknya kemungkinan itu membuat orang tersebut merasa kebingungan. Dan fakta yang terakhir adalah The Paradox. Seseorang dengan keperibadian E-N-F-V dapat dipastikan tidak dapat melihat refleksi dirinya sendiri dengan sempurna dan juga utuh. Mereka seolah-olah ingin menghindari perhatian. Akan tetapi di sisi lain mereka membutuhkannya. Pada umumnya, seorang E-N-F-V akan tampak pendiam di hadapan banyak orang. Namun bisa saja menjadi begitu cerewet saat bersama dengan orang yang dekat dengan mereka. Pada situasi tertentu, mereka juga akan menjadi orang pertama untuk menilai kebaikan yang ada dalam diri orang lain. Namun hal itu tidak berguna bagi dirinya sendiri. Well, jadi seperti itulah fakta dari tipe keperibadian E-N-F-V. Dengan memahami bagaimana tipe keperibadian mereka, ini juga akan membantu kalian untuk lebih dekat dan juga mengenal bagaimana para member dari Zodiac. Well, seken aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya. Jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, kasih, sikap, tindakan, and everything, I'm so sorry banget. Sekali lagi, terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktifitas. Goodbye everyone! Bye everyone!